Pekan depan juara Indonesia, Persib Bandung akan memulai petualangannya di Liga Champions Asia. Jajang Nurjaman mengasah anak kasunya dengan menerima tantangan Cilegon United di Bandung. Para pemain muda Persib seperti Dias Angga Putra, Deddy Kusnandar, dan Yandy Sofir Menawar langsung menjuk gigi. Yandy membuka kerang gol di menit ke-20, disusul Subardi Nasir di menit ke-31. 4 menit berselang, giliran Konati Makan beraksi gembilang dan mencetak gol ketiga. Hebatnya, tak lama kemudian Persib semakin jauh setelah Vladimir Vujovic ikut mencetak gol. Pado kedua, Yandy Sofian memberi jalan buat Kim Sinjong. Beberapa pemain seleksi juga dimainkan jajang Nurjaman. Tapi Persib sempat kebobolang setelah tendangan Dian gagal di hadang Sahar Ginanjang. Tapi Persib masih bisa menambah gol jelang laga usai. Pemain seleksi Robson De Silva berhasil meropek gawang Cilegon United di menit 8-3. 5-1 membuat Persib lebih percaya diri, menyambung playoff Liga Champions Asia pekan depan. Dari Bandung, Jawa Barat, Endra Kusuma, TV One, mengabarkan.